Benarkah desa di Tanzania desanya para orang albino? Ya, kalian tidak salah dengar. Desa ini bernama Ukrewe dan terletak di Tanzania. Negara yang terletak di bagian timur Afrika. Apa yang membuat desa ini unik dan langka? Jawabannya adalah karena desa ini dijuluki sebagai desa albino karena banyak penduduknya yang menderita albinisme. Albinisme adalah sebuah kondisi genetik yang menyebabkan seseorang tidak memiliki pigment melanin pada kulit, rambut, dan mata. Akibatnya, warna kulit, rambut, dan mata mereka menjadi sangat pucat dan hampir putih. Albinisme juga menyebabkan gangguan penglihatan seperti rabun, silau, dan buta warna. Albinisme adalah kondisi yang sangat jarang terjadi. Dengan prevalensi sekitar 1 dari 20 ribu orang di dunia. Namun, di Tanzania, angka ini menjadi sangat tinggi, yaitu sekitar 1 dari 1.400 orang. Salah satu faktor yang diduga menyebabkan hal ini adalah adanya perkawinan sedarah yang terjadi di antara suku-suku di Tanzania. Selain itu, ada juga faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari yang berlebihan yang bisa memicu mutasi genetik. Di Tanzania, orang-orang yang menderita albinisme sering mengalami diskriminasi, pengucilan, dan bahkan kekerasan. Mereka dianggap sebagai kutukan, hantu, atau binatang oleh sebagian masyarakat. Mereka juga menjadi sasaran para dukun yang percaya bahwa tubuh mereka memiliki kekuatan magis dan bisa digunakan untuk membuat ramuan atau jimat yang bisa membawa keberuntungan, kesembuhan, atau membawa kekayaan. Oleh karena itu, banyak orang-orang albino yang dibunuh, diculik, atau dipotong-potong anggota tubuhnya untuk dijual di pasar gelap. Menurut laporan dari International Federation of Recluses, Antretristian Societies, atau EFSC, sejak tahun 2000, setidaknya ada 200 orang albino yang dibunuh dan 600 orang albino yang mengalami kecacatan akibat kekerasan di Tanzania. Pemerintah Tanzania sendiri telah berusaha untuk memberantas praktik-praktik ini dengan memperlakukan hukuman mati bagi para pelaku pembunuhan orang albino dan melarang kegiatan para dukun yang terlibat dalam perdagangan tubuh orang albino. Namun, upaya ini belum cukup untuk melindungi orang-orang albino dari ancaman yang mengintai mereka. Oleh karena itu, ada beberapa organisasi yang bergerak untuk membantu orang-orang albino di Tanzania. Salah satunya adalah Onder de Samesun, atau UTSS, yang didirikan oleh Peter Ash, seorang pengusaha dan aktivis yang juga menderita albinisme. UTSS berfokus pada tiga bidang, yaitu pendidikan, advokasi, dan perlindungan. Salah satu programnya yang paling terkenal adalah mendirikan sebuah desa khusus untuk orang-orang albino di Pulau Ukrewe yang terletak di Danau Victoria, Tanzania. Desa ini bernama Buhangija dan dihuni oleh sekitar 75 orang albino, mulai dari bayi hingga dewasa. Di desa ini, mereka bisa hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Mereka juga mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Mereka juga mendapatkan perlengkapan khusus seperti tabir surya, kacamata, topi, dan pakaian yang bisa melindungi mereka dari sinar matahari yang berbahaya. Di desa ini, mereka juga bisa menjalin persahabatan dan kebersamaan dengan sesama orang albino yang mengerti dan menerima mereka apa adanya. Mereka juga bisa mengekspresikan diri mereka melalui seni, musik, dan olahraga. Salah satu contohnya adalah gop musik albino yang bernama Tanzania Albinism Collective yang terdiri dari 23 anggota yang berasal dari desa Buhangija. Gop musik ini membuat lagu-lagu yang menceritakan tentang pengalaman, harapan, dan mimpi mereka sebagai orang albino. Dengan adanya desa Buhangija, orang-orang albino di Tanzania bisa merasakan kehidupan yang lebih baik dan lebih berharga. Mereka juga bisa membuktikan bahwa mereka adalah manusia biasa yang memiliki martabat dan hak yang sama dengan orang lain. Mereka juga bisa berkontribusi untuk membangun negara dan masyarakat mereka dengan bakat dan kemampuan yang mereka miliki. Mereka juga bisa menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Klik Dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.